Krisis tidak selalu jelek, amin, karena krisis jaraknya serambut dengan mujizat. Yang membuat mereka bisa mengalami mujizat dan tidak mengalami mujizat apa? Waktu menunggu, sanggupkah kita menunggu sampai Allah melakukan keajaiban? Saya begitu kagum dengan para murid, karena mereka pada akhirnya bisa mengagumi apa yang Tuhan kerjakan. Waktu mereka bisa melihat, Yesus mengangkat tangannya dan mengatakan, memerintahkan kepada angin ribut untuk tenang. Apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka melongo orang Jawa bilang, mereka terkagum-kagum. Wow, siapakah gerangan orang ini? Angin saja tunduk kepadanya. Saudara-saudara, saya pikir kalau saudara masuk dalam kelompok orang-orang itu, saudara pun akan begitu terkagum-kagum. Saya bersyukur ikut dalam kelompok perahu ini, saya bersyukur ikut berlabuh, saya bersyukur ada dalam perahu ini. Walaupun kami ingin mati, walaupun kami sudah hampir jajat tenggelam, tapi saya melihat kak jahit banget. Amin. Nanti kalau saudara pergi ke surga, bertemu dengan para murid, undanglah mereka di konser, saudara. Tanyakan kepada Petrus, tanya kepada Tadius, Filipus, Thomas, apa kesan Anda mengikuti Yesus waktu itu? Saya yakin, mereka semua tidak akan pernah lupa saat-saat mereka hampir mati. Mungkin Petrus lah yang akan ngomong-ngomong, wah saya bangga. Walaupun sudah hampir mati, sudah teriakan, kami sudah menyaksikan itu. Air mulai masuk, kapal atau perahu mulai mau tenggelam. Dan kami sudah berteriak-teriak, pikiran kami mati. Tapi waktu kami melihat Yesus berdiri dan meneduhkan angin ribut, dan melihat angin langsung berhenti. Semua kami terperang, kami kagum, kami betul-betul melihat, oh luar biasa Tuhan saya ini. Oh guru saya yang luar biasa. Saudara-saudara akan dibikin kagum oleh Tuhan, kalau kita setia waktu menghadapi kesulitan. Amin. Kalau kita setia dan tetap tabah dan tidak meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kita ini begitu mudah, waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi pergumulan. Dan kita begitu mudah meninggalkan Tuhan, dan kita mentengkelek orang Jawa. Kita berkaca di hadapan Tuhan, dan mengatakan, Tuhan dimanakan kau? Katanya kau maha kuasa, aku sedang menghadapi kesulitan ini. Dimanakah pertolonganmu? Saudara-saudara, pertanyaannya itu tidak akan pernah menyelesaikan, dan sulit untuk dijawab. Saya belajar, ketika kita menghadapi kesulitan, musibah, pencobaan, tantangan. Dan pertanyaannya bukan, mengapa ini semua terjadi buat saya? Mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Pertanyaan yang paling bagus, supaya saudara bisa belajar dari krisis dan tantangan ialah, Apakah yang bisa saya pelajari dari semua yang sedang terjadi? Amin. Sebab kalau saudara bisa menggunakan pertanyaan, apakah yang bisa saya pelajari? Maka krisis menjadi lahan pembelajaran iman. Lima tahun kemudian, saudara bisa menengok ke masa lalu, dan mengatakan, Wow, Tuhan aku bersyukur, aku telah melewati masa-masa sulit itu. Oh Tuhan, terima kasih, karena saya sudah lewat, saya sudah menang, saya sudah bisa mengatasi pergumulan, saya bahkan sudah melewatinya, dan luar biasa. Amin. Saudara ku, ketika kita bisa menengok kembali, dan melihat masa lalu, dan belajar, dan kita mengatakan, Tuhan kau baik. Iman kita naik, dan peristiwa itu akan menjadi pembelajaran ke depan, seandainya kita bertemu dengan orang yang mengalami nasib yang sama seperti kita lima tahun yang lalu, kita bisa menasihati mereka. Kita bisa mendoakan mereka, dan ketika kita masuk lagi kepada sebuah pengalaman yang baru, tantangan yang baru, krisis yang baru, kita sudah punya modal. Amin. Modal pengalaman yang membuat kita bertumbuh dari iman kepada iman, yang akhirnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya jangan takut menghadapi krisis, karena sebentar lagi saudara akan menghadapi mujizat. Amin. Saya masih punya pengalaman. Waktu kami ada di Ambon, kami sedang dalam keadaan kesulitan, karena kerusuhan, kami tinggal di pengungsian. 10 hari untuk mendapatkan makan, pagi, makan, siang, nasi, susahnya bukan baik. Kami harus bergumul untuk ngantri, mungkin ada 4 jam. Kadang-kadang kami menghadapi kesulitan, saya punya keinginan, saya mau semua siswa harus pulang, karena situasinya tidak memungkinkan. Tinggal dengan 15 ribu pengungsian, di situasi yang sangat memprihatinkan. Saya tidak tegak melihat mereka. Anak saya juga, kedua-duanya juga tidak mau tinggal di pengungsian. Mereka mau sekolah, mereka takut setiap kali mendengar bom meledak, dan melihat asap mengepul. Mereka ketakutan. Di tengah-tengah krisis seperti itu, saya tidak pernah keluar dari iman saya. Saya tetap percaya, saya pegang teguh. Saya masih pegang kata-kata ayu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Banyak orang yang menjara harta benda kami, tapi kami juga yakin Tuhan bisa memulihkan. Waktu saya berdoa, kami beriman, eh tiba-tiba ada telpon dari teman saya, namanya Douglas Hollis. Paulus, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana para siswa? Dan sebagainya. Dan mereka tanya, apa yang kamu perlukan? Saya bilang, saya perlu uang untuk mengirim setiap siswa pulang ke kampungnya, naik pesawat atau naik kapal. Saya juga ingin pulang. Saya perlu ke Jawa untuk menyukulakan anak-anak saya. Waktu itu, oh saudaraku, pada hari Rabu malam, di sebuah gereja di Kansas City, ada sebuah keajaiban. Hamba Tuhan, Bapak Jonathan Hollis memberikan pengumuman supaya mereka mengambil persembahan Buat Paulus, Firatno, dan siswa-siswanya. Ajaib. Hari itu ada persembahan yang luar biasa, mulai dari 800 dolar sampai 14 ribu dolar sampai 60 ribu dolar. Dan kami bisa memulangkan semua siswa dan bahkan bisa membangun perpustakaan. Saudara-saudara, Allah itu ajaib. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah hantaman, himpitan, krisis. Mungkin banyak orang mengatakan, habislah nyawa saya, habislah riwayat saya, habislah pengharapan saya. Tapi bagi orang yang beriman, kalau mereka setia, tabah pada waktunya Tuhan, keajaiban akan kerja. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara saat ini. Tetapi kalau engkau sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi krisis, tantangan, pergumulan, kekurangan, badai, sakit, penyakit, persoalan yang tidak kunjung selesai. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara sedang menyaksikan program ini dan saudara mengatakan, Pak Paulus doakan saya. Mari kita berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa memohon keajaiban. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami di dalam surga. Kami percaya kuasa mujizatmu adalah ya dan amin. Dan bagi engkau tidak ada yang mustahil. Dan hari ini aku berdoa buat sahabat-sahabat yang sedang mengalami krisis, tantangan, pergumulan. Dan sedang menghadapkan keajaiban dari Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa keajaiban menjadi milik mereka. Amin. Amin. Terima kasih. Sudara-sudara sudah menyaksikan program ini. Dan saya yakin sudara diberkati. Kalau sudara diberkati dan barangkali masih memerlukan bantuan doa dan counseling atau kesaksian. Hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Atau SMS atau email. Dan yang masih mau mendengarkan program Making Life Better lewat HP. Langsung download saja dari App Store atau Play Store atau Google Store. Ketik Making Life Better. Sudara bisa mengunduhnya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Amin. Anda baru saja mendengarkan Making Life Better yang tentunya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Nah apabila Anda telah diberkati jangan lupa kirimkanlah kesaksian ataupun masukan-masukan Anda supaya program ini akan menjadi lebih baik. Kesaksian sudara sangat berharga bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini. Karena melalui kesaksian orang bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan pengalaman. Sudara harus terus mendapatkan pencerahan setiap hari. Itu sebabnya stay tuned in Making Life Better, Making Your Life Better. Terima kasih sudah menonton!